Bupati Syerang Ratu Tatu Casana membidik gelar juara pada ajang Musabakah Tilawatil Kuran atau MTK Provinsi Banten yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Tatu mengaku, pihaknya memiliki target di tahun ini kontingen Kabupaten Syerang mampus tidaknya masuk pada tiga besar pada ajang MTK Provinsi Banten. Ia mengaku, meskipun kondisi Kabupaten Syerang tidak begitu diuntungkan karena baru melaksanakan MTK Tingkat Kabupaten Syerang, namun pihaknya tetap optimis dapat meraih gelar juara karena kafilah dari Kabupaten Syerang memiliki kualitas yang mumpuni. MTK tersebut memiliki kondisi Kabupaten Syerang ini ya tentunya kami jadwal Tentang Kabupaten Syerang dan masyarakat Kabupaten Syerang berharap ya nanti di MTK Provinsi Banten kita bisa masuk ke tiga besar. Tapi ya dengan kondisi di terakhir MTK ini ya agak mengkhawatirkan juga nih tapi tetap kita semangat terus. Nah karena intinya ya kita berharap ajang MTK ini merupakan penyemangat untuk kita semua untuk mempelajari algoran. Kita membaca algoran dengan baik dan lintar, kemudian mempelajari isi-isinya, mempelajari hadungannya dan diimplementasikan di dunia kita seharusnya. Nah ini yang tadi saya sampaikan karena MTK tingkat Kabupaten ini juga waktunya mepel di akhir ya menjelang MTK Kabupaten di bulan Juli ini agak mengkhawatirkan kepemimpinan. Tapi ya kita semangat terus. Yang penting siar Islamnya, siar Al-Qurannya kita terus menemangkan kepada masyarakat dan juga sambil memperbaiki. Di Kabupaten Serang baik, di jajaran MTK-nya, kemudian kontok-kontok pesantren yang ada di Kabupaten Serang memperbaiki untuk depannya. Supaya kualitas dalam misalnya memperbaiki Al-Quran dan lain-lain sebagainya bidang-bidang lainnya yang memperlombakan kita punya jago-jagonya. Dan saya selalu berharap, selalu menyampaikan ke semua konfes di Kabupaten Serang, kita harus punya kori-kori A dan yang lainnya itu anak-anak Kabupaten Serang. Dan konfes yang ada di Kabupaten Serang yang cukup banyak ini bisa berbagi tugas. Konfes ini melatih apa, berbagi tugas supaya lebih fokus dalam perlatingan.